Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Tentang tutorial Cara otomatis menjadikan Angka menjadi terbilang rupiah Pada kuitansi atau nota DMS Excel 2021 Langsung saja teman-teman Coba kita bahas dan perhatikan caranya Misal ada kuitansi seperti ini Jadi nanti terbilangnya disini teman-teman Yang 15 juta rupiah ini Akan otomatis Tidak diketikan secara manual Jika kita ketikan secara manual Jika angkanya disini banyak Atau Tendiri dari pecahan rupiah Tentunya cukup lama teman-teman Jika diketikan manual Jadi caranya untuk otomatis tadi Untuk cara singkatnya disini Langkah-langkahnya Yang pertama Teman-teman harus menunduh Atau mendownload Terlebih dahulu terbilang Excel-nya Untuk terbilang Excel Pairnya bisa teman-teman unduh Di bawah disini Di video ini Kami cantumkan link downloadnya Melalui Media Fair Langkah berikutnya Tinggal dipasang Dengan Excel teman-teman Tiga Ikuti cara dan petunjuk Dalam video ini Untuk terbilang Excel-nya Seperti ini Pairnya Coba kita buka Ini teman-teman Pairnya terbilang Excel-nya Dukungan KB-nya sangat kecil Teman-teman Cuma 36 KB Silahkan nanti di-download saja Setelah di-download Teman-teman Kopikan ke DRIP Atau ke Lokal Mana saja teman-teman Kami contohkan Kami kopikan ke DRIP-C Atau Lokal-C Tinggal di-copy pasti saja teman-teman Jika seperti ini Tinggal klik Continue Ini sudah ter-copy Atau diletakkan di-local-C Langkah berikutnya Kita buka Kuitansinya tadi Atau Excel-nya Pilih File Teman-teman Untuk memasang Cari nanti Option Teman-teman Kita coba buka Option ini Jika belum muncul Bisa di-click More Option ini Intinya Cari Option Dipilih Nanti masuk ke Add-ins Pilih ini Add-ins Teman-teman Terus pilih Go Kita Brust Teman-teman Kita cari File Terbilang Excel-nya tadi Kita cari Terlebih dahulu File-nya di mana Teman-teman letakkan tadi Misalnya di-local-C Kita cari Terbilang Excel-nya Tinggal dipilih Teman-teman Klik OK Pastikan Tercentang Seperti ini Terbilangnya Setelah itu Tinggal klik OK Oke Selamat Oke Oke teman-teman Kita lanjutkan Setelah itu Tinggal kita coba Praktikan Kita pakai Ke MS Excel-nya Bagaimana cara menerapkan Atau memakainya Caranya sangat mudah Kita contohkan Yang dikulitan sini Di bagian Terbilangnya ini Langkah pertama Teman-teman Harus masukkan Tengumus Tengumus Atau mengetikan Sama dengan Termidul pada Keyboard-nya Setelah itu Ketikan Term Pilih yang Termbilang Jika sudah muncul Pilih Termbilang Seperti ini Tinggal dipilih Oke Kita ambil Sel-nya tadi Yang 50 juta Rupiah ini Kita pilih Terus Diberi Kurung tutup Di spasi Teman-teman Klik spasi Tambahkan Ketikan Dan Spasi lagi Ketikan Tanda petik Spasi lagi Untuk memberikan Spasi Pada Rupiah Ketikan Rupiah Terus Tanda petik Kenapa disini Kami kasih spasi Supaya nanti Rupiahnya Diberi spasi Teman-teman Jika tidak Diberi spasi Nanti seperti ini Kami contohkan Yang Tanpa Spasi Terlebih dahulu Coba kita enter Bagaimana Hasilnya Ini Termatis Rupiahnya Tidak Ter-spasi Jadi Harus Diberi spasi Pada Tanda petik Sebelum Rupiah ini Spasi Klik enter Ini termatis Hasilnya Tinggal diganti saja Misalnya 20 juta Di sini Termatis Terubah 20 juta Rupiah Ini Teman-teman Termusnya Bisa Dikombinasikan Dengan Hormat besar Semua Hormat kecil Atau campuran Janganya Sangat mudah Untuk Mengkombinasikan Atau Mengubah Hormatnya Tinggal Dibuka lagi Kemusnya Diklik Di bagian Awal ini Di bagian Termbilangnya Untuk Hormat besar Biasanya Aper Untuk Hormat besar Ketikan saja Aper Berarti ini Setelah itu Tinggal Klik Enter Klik Yes Oke Otomatis Berubah Menjadi Hormat besar Semua Untuk Campuran Biasanya Hormat besar Hormat kecil Menggunakan Praper Tikan saja Praper Praper Tinggal Di enter Otomatis Terbentuk Hormat besar Hormat kecil Di awal Katanya Untuk Hormat kecil Semua Bisa Menggunakan Lawang Tikan saja Lawang Oke Tinggal Enter Seperti itu Penggunanya Ini silahkan Diganti Berapapun Angkanya Otomatis Akan Berubah Sesuai Dengan Angka Atau Nilai Yang Ada Di sini Tekan Saja Seperti ini Hasilnya Akan Otomatis Asa Pengumus Atau Permula Di sini Benar Jadi Intinya Untuk Pengumus Atau Permulanya Seperti ini Dan Bila Saya Berapa Dipilih Untuk Menambahkan Kalimat Tengupiah Tinggal Masukkan Di sini Penghubung Dan Tengupiah Jika Tidak Menggunakan Tengupiah Bisa saja Di Hapus Seperti ini Tinggal Intek Saja Ini Tidak Menggunakan Tengupiah Di bagian Belakangnya Oke Seperti itu Intinya Nanti Bisa Dikomus Dengan Huruf Dengan Tengupus Apapun Asa Sintak Atau Pengumus Menang Jangan Menggabungkannya Saya yang kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali ini Semoga Namfaatnya Akhir Kata Bila Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka